hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview dari nabati ricis mie instan ramen keju fire level nol nah ini parian yang kedua yang saya review dari nabati ricis mie instan ini dari ricis mie instan selesai yang varian nabati ricis mie instan mie goreng keju fire level nol yang kedua ya kemasannya kuning sama mie kuah keju mie instan ramen kuah keju pedas besinya 65 gram dari ricis factory ya harganya harga normalnya ya sekitar 3.500-4.000an ini produksi oleh peternetribek nabati Indonesia Bandung sudah ada logo halal Indonesia nya ya ini warnanya eh merah dan juga kuning khas ricis kita lihat ke bagian belakangnya di sini kita akan menemukan informasi nilai gizi ada lemak total dan sebagainya karbohidrat gula garam terus kita coba lihat cara masaknya pertama rebus mie ke dalam partur sese air mendidih selama tiga menit siapkan bumbu dalam piring tuangkan mie dan juga kuahnya kedalam mangkok dan juga ricis ramen keju siap disajikan nah di sini dibawahnya komposisinya ada tepung terigu minyak nabati garam mensabil pengurut kasaman pun asetik kertajin terus ada bumbu bubuk bumbu rasa keju terus juga ada buku kece pengurut rasa terus ada pengurut rasa menunggu tamu krim warna batik gula garam keju buku 1% mengandung pengurut rasa matrim bumbu utama terus ada warna alami kurkumin funestetik kuning antioksidantokoprol dan ascorbyl palmitate pembasis ergen mengandung ergen lihat betapa bahan yang dicerak tebak banyak versi bahasa inggris jadi ini sepertinya hanya dua bumbu saja disini jangan terima bila kemasan rusak ada promo di edot sekian disini ada barcode nya cabai bukunya 0,5% ini ya kita lihat untuk segi isinya nah isinya minyak model mie biasa ya sama seperti model mie pada umumnya kemasannya juga tipis ya seperti ini nah kita lihat untuk segi bumbunya disini ada nah bumbu dan juga buku cabainya tidak ada minyaknya ini ya hanya bumbu dan cabainya saja nah itu minyak seperti ini nah seperti itu dari segi tampilan kemasannya lalu bagaimana dengan hasil seduhannya oke saya akan seduh dulu nabati ricis mie instan ramen keju payar level 0 nya oke saya seduh dulu minyak dan saya akan perlihatkan isi bumbunya nah ini untuk segi bumbunya ini bumbunya dan juga cabai bubuknya hanya dua bumbu saja sekarang saya akan perlihatkan hasil seduhan minyak oke setelah beberapa menit saya seduh minyak dari nabati ricis instan ramen keju dan inilah hasil seduhan minyak warna kuahnya ya kekuningan seperti ini kuahnya lumayan cukup kental ya untuk segi ini ya segi aroma ya tercium bau kejunya ya tercium aromanya terus untuk kuahnya ya padi tadi sudah saya coba berasa gurihnya dan kuah ramennya benar berasa ya berasa banget perpaduan ramen dan juga kejunya bumbu ramen dan bumbu kejunya berasa ya menurut saya ini enak banget ya gak kalah dengan yang nabati ricis yang mie gorengnya ini sangat enak harganya ya untuk harga normalnya Rp3.500-4.000an ini sangat direkomendasikan untuk dicoba dari nabati ricis mie instan ramen kejunya ya jika dibandingkan dengan yang miju yang agak lebih mahal ya yang model mie keju ini memang enak lebih enak yang nabati ricis mie instan menurut saya ya harganya juga cukup terjangkau nah meskipun memang kemasannya ini tipis-tipis resminya model biasa tapi ini benar-benar enak sangat direkomendasikan untuk dicoba nah ini ya untuk segi aroma ya untuk aroma ramennya memang gak terlalu tercium ya yang tercium kejunya ya cukup strong tapi untuk segi rasanya ini berasa ramen kejunya saya akan coba lagi untuk segi rasanya hmm enak gurih bumbu ramen dan juga kejunya mantap oke mungkin sekian repi produk kali ini dari nabati ricis mie instan ramen keju yang rasanya benar-benar mantap bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di komentar jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di repi produk lainnya bye bye selamat menikmati